Ilfil sama jawab kayak bayi gede, Luna Maya diduga sindir Rey Nobarak yang sering dimanja syek ini. Terima kasih telah menonton! Terlebih ketika mentan kekasihnya itu memutuskan untuk mengakhiri kisah asmaranya dan memilih Syahrini sebagai pendamping hidupnya. Sejak Syahrini dan Rey Nobarak memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga, hidupan mereka berdua kerap kali dikait-kaitkan dengan sosok masa lalu seperti Luna Maya oleh netizen. Bahkan ketika Luna Maya membuat sebuah postingan di media sosial, ada sebagian pihak yang mengira bahwa hal tersebut ditujukan untuk mentan kekasihnya Rey Nobarak yang kini tengah berbahagia dengan Syahrini. Belum lama ini, akun Instagram at chongliwilneverdai mengunggak ulang postingan Luna Maya tentang cowok macam bayi gede. Peneliti simpulkan perempuan Ilfil dengan manchild alias cowok macam bayi gede. Demikian tulisan yang dibagikan Luna pada story-nya. Luna Maya mengatakan bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa ada perempuan yang tidak suka sama laki-laki yang seperti bayi besar. Belum diketahui apa dan kepada siapa, status Luna Maya tersebut ditujukan untuk siapa. Namun akun Instagram at chongliwilneverdai mengunggak status tersebut diperuntukkan untuk Rey Nobarak yang seringkali diperlakukan manja sama Syahrini. Wkwk, mohon bisa aja tulis akun tersebut pada postingannya. Menurut akun tersebut, status Luna Maya bisa juga ditujukan untuk Rey Noe yang saat ini terlihat seperti anak kecil ketika menikah sama Syahrini. Terpantau dari akun media sosial, Syahrini beberapa kali Rey Noe membeli mainan-mainan anak kecil seperti robot dan juga Lego. Tuh Syahrini sekarang kemana-mana bawa keresek Lego antara Rey Nobelanja Lego atau itu keresek buat tentengan segala macem, barang-barang dari Syahrini katanya. Akun tersebut mengira bahwa postingan Luna Maya memang cocok bila dikaitkan dengan keadaan Rey Nobarak dari Syahrini saat ini. Apalagi setelah mereka berdua menikah yang sering saling bermanja-manjaan. Luna Maya seolah memberi sindiran pedas kepada Rey Nobarak yang sering diperlakukan seperti anak kecil oleh Syahrini. Seperti disuapin ketika makan atau dipegang tangannya ketika berjalan agar tidak terjatuh. Begitulah mereka berdua yang satu kayak momong bayi gede pelangap longos, bayi gede nuntun S.I.R. yang kayak nenek-nenek ungkapnya. Postingan Luna Maya yang diduga sindiran Rey Nobarak yang Syahrini yang diunggah ulang akun tersebut ternyata mencuri perhatian dari netizen. Terbukti dari banyaknya disuka lebih dari 1.110 orang. Puluhan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka menyetujui jika postingan Luna Maya sangat nyambung dengan keadaan Rey Nobarak dan Syahrini saat ini. Ya ampun, nemu aja yang relate ujar netizen. Udah pasti Rey Nobelanja Lego, adu dudu, kasihan benar si S.I.R. punya laki-laki cildice. Bukainya koleksi sport car, malah mainan Lego macam ponakan eke 10 tahun umurnya, ujar netizen lainnya. Sebagian netizen ada juga yang memuliskan komentar jika status Luna Maya memang cocok Belagi dikaitkan dengan pelakuan Rey Nobarak yang seperti anak kecil. Sering beli mainan Lego sama Syahrini. Pantesan karir Mon terambat waktu masih sama Kermit, abis harus nemenin anak kecil main, sahut netizen. Udah pasti Rey Nobelanja Lego, adu dudu, kasihan benar si S.I.R. punya laki, benar-benar cildice. Bukainya koleksi sport car, malah mainan Lego macam ponakan eke 10 tahun umurnya, sahut netizen lainnya. Perbuatan Syahrini pada ayah Rey Nobarak Kalaulta terekam saat diner. Penyanyi Syahrini, istri pengusaha Rey Nobarak menayakan ulang tahun ayah mertua, yaitu Rosano Barak. Memang kini artis yang santar di Sapa Inces tersebut sedang berandai di Jepang, ikut suaminya pulang kampung. Syahrini dan Rey Nobarak baru saja merayakan ulang tahun Rosano Barak pada Senin. Pesta ulang tahun Rosano Barak dikemas dalam acara makan malam yang juga turut dihadiri oleh anak tunggal dan menantu satu-satunya itu. Momen tersebut terekam dalam Instagram pribadi Syahrini, at Princess Syahrini. Terdapat banyak hidangan makanan untuk jamuan para tamu? Papa Birthday Dinner terlang Syahrini. Selain mengambil makanan untuk sendiri, Syahrini pun mengambilkan makanan untuk Rey Nobarak. Ada beberapa kue untuk Rey Nobarak yang inces sambil kemudian disatukan dalam satu diri. Bahkan Syahrini juga menunjukkan buket bunga yang dirangkai spesial untuk Rosano Barak. Buket bunga berwarna keemesan tersebut juga dilengkapi ornamen huruf bertuliskan Cano. Selain bunga, Syahrini juga menunjukkan kue ulang tahun spesial untuk Rosano Barak. Melalui caption, Syahrini memberikan ucapan ulang tahun untuk sang ayah mertua dengan menggunakan bahasa Jepang. Otanjo bi omedeto gozaimasu papacano tulisnya. Perlakuan ayah Rey Noh pada Syahrini. Penyanyi Syahrini pamer kebersamaannya saat bersama keluarga sang suami pengusaha Rey Noh Barak. Lagi berada di Jepang, penyanyi yang kerap disapai inces tersebut bergok makan bersama ayah mertua. Syahrini dan Rey Noh Barak makan dengan Rosano Barak. Momen tersebut diketahui melalui postingan Syahrini yang diunggah dalam Instagram pribadinya at Princess Syahrini. Dilansir banjar mesin post dari postingan tersebut, Syahrini mengunggah video sap makan dengan Rosano Barak. Perlakuan Rosano Barak kepada Syahrini terekam, ayah mertua mengambilkan kopi untuk inces. Sebelah meminum cangkir, Syahrini dan mertuanya nembah minum kopi lagi. Lalu Rosano Barak mengambilkan satu gelas kopi yang berada di meja barista untuk Syahrini. Pendengar suara serak Rosano Barak sambil memindahkan kopi tersebut ke meja Syahrini. Kopi tersebut lalu diterima Syahrini dengan balasan berupa ucapan terima kasih. Thank you, Patutur Syahrini. Di postingan berikutnya, inces kemudian mengembalikan kebersamaan Reyno Barak dan Rosano Barak yang sedang berdiri. Melalui caption, Syahrini membeberkan persamaan Reyno Barak dan Rosano Barak yang sama-sama suka makan. Like father, like son, hobi makan ujannya. Terima kasih telah menonton!